Oke disini jadi posisi laptop saat idle baru nyala jadi disini udah sampai di atas 50 Hai terus disini 150 juga dan GTX nya sampai 56 setelah ini kita akan ganti thermal paste-nya menggunakan ini dia Oke Oke kita coba game Genshin Impact bisa kelihatan Hai CPU nya ini sampai 86 panas banget dan GPU nya sampai hampir 90 ya tadi sempat nyentuh Hai dan Hai kloknya ini naik turun dia enggak stabil karena lagi diemnya kita lihatin Hai kelihatan hai 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 ketan turun Hai kira-kira gitu lah Hai bunyiki pasti juga menceng banget padahal baru main kita ganti sekarang selamat menikmati 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 Oke jadi kesimpulannya mengganti thermal paste pada laptop ini terjadi perubahan suhu pada laptop saat baru dinyalakan atau saat idle itu turun dan saat ingin tidak beda namun performanya stabil yang sebelumnya sering terjadi stuttering sekarang tidak jadi lancar dan untuk perbedaan suhu di software in game dengan CPU ID akan di update pada deskripsi video pada satu minggu kedepan Oke sekian dulu video pengganti thermal paste ini kalau bermanfaat tolong di like jangan lupa subscribe untuk support channel ini dan sampai jumpa di video game selanjutnya